Jajaran Kodim 0312 Padang bersama TNIAL, Polri, dan jajaran Pemko Padang serta masyarakat sekitar gelar kerja baktibersih-bersih sampah yang menutupi saluran irigasi. Selain untuk menjaga kebersihan lingkungan, kegiatan tersebut juga bertujuan cegah banjir jelang datangnya musim hujan. Dalam kegiatan yang bertempat di Kelurahan Bandapurus, Kecamatan Padang, Barat Kota Padang ini dilakukan pada Kamis 7 Desember 2023. Terlihat ratusan personil gabungan dari TNI, Polri, dan jajaran Pemko Padang serta masyarakat sekitar membersihkan sampah yang memenuhi saluran irigasi. Sampah-sampah tersebut beragam mulai dari botol, bekas minuman, plastik, kayu, dan pecahan kaca. Satu persatu sampah yang terkumpul kemudian diangkut dengan mobil untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir. Sampah yang memenuhi saluran irigasi tersebut sering menjadi penyebab terjadinya banjir saat musim hujan tiba. Selain itu juga menimbulkan bau tak sedap yang mencemari udara. Dan di 0312 Padang, Letkol Kav Yuda Setiawan mengatakan, Banyaknya sampah di saluran irigasi ini diduga karena adanya kebiasaan masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Untuk itu, dalam menyambut datangnya musim hujan, penjagaan banjir dilakukan dengan cara kerja bakti secara bersama-sama oleh seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan kita seperti yang kita ketahui bahwa bulan-bulan ini memasuki musim penghujan. Beberapa daerah di wilayah Indonesia, khususnya juga salah satunya kota Padang ini, ketika musim hujan ini mengalami bencana banjir. Banyak faktornya, yang pertama curah hujan yang tinggi, kemudian juga karena sistim drenase yang memang masih perlu banyak diperbaiki. Dan yang terpenting adalah sampah yang kita lihat masih banyak dibuang secara sembarangan di beberapa tempat, khususnya di tempat-tempat pengaliran air atau drenase. Oleh karena itu, Bapak Kasar memerintahkan seluruh Kodim di Indonesia, ini untuk melaksanakan kegiatan serentak karya bakti. Yang bentuknya adalah melaksanakan kerja bakti, pembersihan saluran-saluran drenase tersebut, dan juga penanaman pohon. Di jajaran Kodim 0312, ini sudah beberapa hari ini kita melakukan kegiatan kerja bakti pembersihan di koramil-koramil. Dan pada hari ini juga sama seperti yang kita lihat, tadinya aliran sungai ini terhambat oleh banyaknya sampah dan juga tanaman. Nah ini kita bersihkan sehingga mudah-mudahan ke depan banjir ini yang minimal akan bisa berkuranglah kualitasnya atau mungkin syukur-syukur tidak banjir sama sekali. Kerja bakti yang dilakukan jajaran Kodim 0312 serta sejumlah instansi lainnya ini mendapat sambutan baik dari masyarakat sekitar. Hal itu disampaikan oleh Ketua RT Sempat, Bin Sulhabas. Warga itu, yang sama warga aja itu sudah senang, karena selama ini sudah berapa lama itu sudah enggak tahan lagi, bau-bau ini akan lebih panas. Ya senang lah semuanya. Lalu hujan sering banjir ya Pak? Oh banjir tuh. Dari Padang Sumatera Barat, Arawirka Riwi, Nasional TV melaporkan.